selamat menikmati serawatan harian SRDC atau sikatan rimba dada coklat kebetulan sikatan atau SRDC yang saya rawat ini adalah termasuk SRDC lokal ya jadi ini jenisnya lokal bukan Bali ini kemarin saya beli dari pasar Depok Solo dan posisinya kemarin masih trotol jadi sudah lepas lolos tapi dia posisinya belum fur ini sudah saya rawat sudah sekitar hampir 6 bulan ini sudah lepas trotol dan juga sudah furtotal kemarin posisinya disana ada sepasang ya dan saya memilihnya itu kemarin saya buka paruhnya jadi posisi paruh dalamnya itu saya pilih yang agak gelap lebih mendekati hitam dan sekarang Alhamdulillah posisinya sudah bunyi dan pastinya jantan kemarin posisinya burungnya masih agak gelapah kan ya yang penting perawatan hariannya kita buat apa ya kita cara pemberian EF nya menggunakan tangan agar burungnya lebih terbiasa atau lebih mapan karena burungnya akan menghafal kita ya jadi untuk teman-teman untuk pemberian EF diusahakan setiap hari ya pagi sore bisa diselang-seling biasanya kalau pagi saya kasih jangkrik itu tiga nanti sore saya kasih ulat hongkong kalau bisa yang budi-budi seperti ini untuk pemberian EF diusahakan pakai tangan aja ya sekalian kita melatih burungnya nah jadi untuk perawatan SRDC ini burung SRDC ini termasuk burung yang tipikal dingin ya burung SRDC ini nggak terlalu suka untuk cuaca atau apa ya cuaca yang panas itu dia nggak terlalu suka atau nggak terlalu tahan jadi untuk perawatan hariannya diusahakan teman-teman melakukan pengembunan bisa dimulai dari jam 5 atau jam setengah 6 nanti sekiranya matahari sudah terbit sekitar jam 6 atau setengah 7 teman-teman bisa mandikan kalau burung sudah mau mandi sendiri diusahakan pakai cepuk aja karena akan lebih bagus kalau burungnya mau mandi sendiri ya daripada disemprot jadi setelah pengembunan kemudian pemandian atau penyemprotan kita jemur saja nggak usah terlalu lama kiranya setengah jam sampai 1 jam aja nanti kemudian kita kasih EF kita gantungkan di tempat yang teduh sekalian diangin-anginkan nanti burung akan mulai cepat berbunyi walaupun masih ngeriwek-riwek dengan perawatan yang konsisten burung SRDC akan berbunyi dengan sendirinya yang penting untuk semua jenis burung bahan termasuk SRDC yang penting burungnya sudah mau makan for dulu kalau sudah perawatan EF nya itu rutin ya nanti kalau burungnya sudah mau ngeriwek nanti teman-teman bisa memberikan porsi EF bisa ditambah bisa juga diganti-ganti kita kasih jangkrik kemudian kita kasih ulat hongkong bisa juga kita kasih ulat balap bisa juga ini yang nggak kalah penting teman-teman setiap 3 hari sekali bisa diusahakan kasih keroto jadi istilahnya untuk mendongkrak birahinya atau menjebol birahinya karena burung SRDC kalau dia sudah apa ya birahi maka dia akan membuka paruh dengan sendirinya jadi setelah pemberian EF yang berlebih tujuannya untuk membuat burung SRDC membuka paruh atau plong nanti kalau burungnya sudah mau ngeplong nanti untuk setelan EF nya kita setel lagi mungkin awalnya tadi kita kasih 3 kemudian jangkriknya kita tambah lagi seumpama jadi 5 kalau burungnya sudah gajar sudah mau ngeplong nanti takutnya kan OB kalau OB burung akan lebih aktif bergerak loncat sana sini tapi untuk kicau nya dia kurang nah jadi nanti kita setel lagi untuk setelan jangkriknya seumpama jadi 4 kalau sudah ketemu setelannya 4 yaudah 4 aja nanti kalau burung sudah mulai rajin ngeplong untuk pemandiannya gak usah terlalu sering ya takutnya nanti malah burungnya down atau drop karena terlalu sering dimandikan jadi nanti kalau untuk mandi itu mandi pagi aja itu kita kasih cepuk aja biarkan dia mandi sendiri kalau gak mau mandi yaudah biarin aja nah yang gak kalah penting kalau burung sudah posisi gajar teman-teman yang perlu dilakukan melakukan mandi malam mandi malam bertujuan menyetabilkan birahi ya biar burungnya gak terlalu OB dan burungnya juga lebih seger karena dia tipikal burung berdarah dingin jadi dia gak gak apa gak apa-apa kalau dimandikan malam setelah dia mah suka untuk mandi malam waktunya gak usah ditentukan ya waktu luang teman-teman saja seumpama pulang kerja mandikan saja kalau dia mau mandi cepuk pakai cepuk tapi kalau gak mau kita semprot gak apa-apa jadi malam kita semprot mandikan habis itu kita kasih ef lagi secukupnya setelah kasih ef langsung saja kita gantungkan tapi di tempat yang terang gak usah kita kerodong diablak saja kalau bulunya sudah mulai kering dia akan berbunyi jadi dia apa ya keuntungan kalau diablak gak usah dikerodong biasanya dia akan malam malam haripun dia cepat bunyi apalagi kalau posisi jam jam subuh atau pagi dia akan berbunyi juga bisa buat alarm jadi untuk perawatannya jadi untuk perawatannya begitu seterusnya setiap pagi kita ambunkan kemudian pagi kita mandikan kasih ef jemur sedikit gak usah terlalu lama kita angin-anginkan setiap hari gitu aja nanti kalau malam ada waktu kita mandikan semprot atau mandi malam kita kasih ef gantungkan dan diablak begitu dan seterusnya jadi saat kita pemberian ef kita harus sering menghandlenya ya biar burungnya terbiasa dengan kita untuk melatih mentalnya juga jadi semakin kita sering berinteraksi atau menghandle SRDC tersebut maka burungnya juga akan semakin bagus mentalnya bahkan gak usah digantung kita taruh dibawah aja dia akan bunyi jadi ini burungnya ini saya rawat ini bukan dari tolohan ya bukan ini saya rawat dari lepas apa ya kemarin masih throttle tapi posisinya MH mudah hutan dan belum fur nah sekarang posisinya udah jenak ya karena ini perawatan hariannya sering saya handle saya maja gini untuk pemberian ef usahakan pakai tangan kalau belum mau pakai tangan nanti teman-teman bisa pakai lidi ini oke teman-teman jadi intinya untuk perawatan burung SRDC ini apalagi yang masih bahan kita harus perawatannya konsisten dan sabar ya yang penting pemberian efnya jangan lupa diusahakan pagi sore kalau bisa diganti-ganti untuk menu efnya bisa dengan ulat jangkrik dan untuk tiga hari sekali bisa kita kasih keruto jadi kalau burung bahan posisinya kalau sudah nge-four dan kita kasih ef rutin konsisten dia akan berbunyi dengan sendirinya mungkin awalnya dia akan ngerewek setelah dia sudah ke patung riwek kemudian kita kasih porsi ef yang lebih tujuan untuk menjebolkan birahi agar dia mau buka paruh kalau dia sudah mau buka paruh nge-plong kemudian kita untuk tahap lanjutnya yaitu kita melakukan penyetelan ef takutnya burungnya ob kalau burung sudah ketemu setelan efnya maka akan lebih enak jadi burungnya sudah mau nge-plong sudah rajin dan posisinya juga sudah tidak ob yang penting teman-teman sering-sering meng-handle ya biar burungnya terbiasa dengan kita dia akan tahu kalau kita curaganya atau pemiliknya jadi saat kita datang itu dia sudah tahu dia makannya akan langsung bunyi karena dia tahu kalau kita yang merawatnya oke teman-teman mungkin cukup sampai disini dulu untuk video tentang perawatan harian SRDC nya apabila teman-teman ada yang belum paham atau kurang jelas nanti bisa dituliskan di kolom komentar apabila ada salah mohon dimaafkan dan kalau ada kritik saran bisa dituliskan di kolom komentar juga oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga SRDC teman-teman jadi lebih bagus dan lebih gacor pastinya terima kasih sudah menyaksikan video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih